I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same Halo guys, welcome back to youtube channel HBS Garuda Ada kabar terbaru apa ya tentang timnas Indonesia hari ini? Langsung saja HBS Garuda sudah merangkumnya buat kalian, cekidot! Winger timnas U19 Indonesia Ronaldo Kuatah menjalani operasi pasca laga pamungkas penyisian grup Apiala AFF U19 2022 saat berhadapan dengan Myanmar, Minggu 10 Juli 2022 Pada laga ini Kuatah masuk pada babak kedua untuk menggantikan Roban Itasnim Dia sukses menyumbangkan satu gol pada menit ke-72 Untuk menambah Vesta Goal Squad Garuda Nusantara yang berakhir dengan skor akhir 5-1 Dilansir Ronaldo Kuatah dari laman Instagram pribadinya At Ronaldo Kuatah Pemain dari Club Madura United ini mengalami cedera pada menit ke-55 Dia mengalami patah pada tulang hidungnya Namun pemain 17 tahun ini tetap melanjutkan pertandingan dan sukses menyumbangkan satu gol Terkait kondisi terbaru, Direktur Medis PSSI DR Syarif Awim menjelaskan jika operasi Kuatah pada 12 Juli 2022 berjalan lancar Dia bahkan sudah bisa pulang dalam satu hingga dua hari ke depan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berharap Dan Ronaldo Kuatah bisa segera pulih Ronaldo ini masa depannya masih panjang Dia juga dibutuhkan saat Piala Dunia U 20 tahun depan Kata Muhammad Iryawan Ketua Umum PSSI